Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk memperingati hari Kartini Di sini, kita akan bikin Instagram post seperti ini Tapi, kamu juga bisa ubah Instagram post ini jadi desain lainnya Contohnya, Instagram story, poster, dan lain sebagainya Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan Canva Free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa pilih dulu template apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Di sini, aku akan pakai template Instagram post yang ukurannya itu square 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat dulu latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa tentuin dulu nih, apakah kalian mau pakai warna? Warna yang mana nih? Warna solid kah? Warna gradient kah? Atau mungkin kalian mau pakai foto dan juga elemen dari Canva Untuk jadi latar belakang desainnya kalian Untuk desain yang satu ini, aku akan ambil elemen foto dari Canva sebagai latar belakang desainnya kita Untuk tema desainnya, aku akan ambil tema yang kesannya itu vintage, jadul, dan memberikan kesan-kesan yang lama banget gitu teman-teman Karena itu, untuk latar belakang desainnya kita, aku mau ambil elemen foto kertas yang kesannya itu udah menguning bahkan berubah menjadi coklat Teman-teman bisa masuk dulu aja ke elemen Kemudian kita cari aja all, paper, text, tour Kalian bisa klik aja foto Kemudian di sini akan ada beberapa opsi-opsi yang tersedia di Canva Free Kalian bisa pilih aja opsi kertasnya itu mau yang mana Bebas ya teman-teman Aku akan ambil yang ini Setelah kalian klik bagian fotonya masuk ke dalam desainnya kalian Kalian klik aja titik 3 di sini Kemudian kalian klik yang set image as background Nanti secara otomatis foto tersebut akan berubah jadi backgroundnya teman-teman Baru deh kita masukin dulu text nih Kita klik aja yang heading Di sini kita tuliskan dulu aja kata-kata selamat memperingati hari Kartini Kita tuliskan terlebih dahulu kalimat pertamanya Selamat memperingati Di sini aku akan pilih font yang temanya itu seperti tulisan tangan Yang kesannya itu baku dan jadul gitu teman-teman Kalian bisa cari aja font yang satu ini Namanya itu monotype korsiva Kita pakai yang ini ya teman-teman Kita perbesar sedikit Kemudian pastikan textnya itu di bagian atas tengah Kemudian kita ganti dulu bagian text colornya Kita ubah dulu text colornya menjadi warna coklat tua Untuk kode hexnya itu 503019 Kemudian kalau sudah kalian bisa duplicate aja bagian textnya Kita taruh di bagian bawahnya Kemudian kita perbesar dan kita ganti kata-katanya Hari Kartini Kita perbesar lagi ya teman-teman Supaya jadi highlight utamanya nih Hari Kartini Kita taruh juga di bagian tengah Tapi di tulisan Hari Kartini ini Kalian klik dulu efek Dan kita kasih efek shadow Ketika kalian kasih efek shadow Di sini kesannya itu agak berbayang banget ya teman-teman Tapi aku mau bikin tulisannya itu agak sedikit timbul Kalau kita pakai yang lift Di sini tulisannya itu kurang kelihatan timbul Ketimbang menggunakan yang shadow Jadi gimana nih caranya Supaya tulisannya itu kelihatan timbul Tapi gak kesannya itu berbayang banget Teman-teman bisa atur aja di bagian offsetnya Untuk offsetnya ini ada di 50 Teman-teman turunin aja menjadi 30 Supaya tulisannya teman-teman Ada bayangannya sedikit Tapi tidak terlalu jauh nih bayangannya dari text utamanya kalian Teman-teman bisa duplikat lagi textnya Di sini kita akan duplikat Kata selamat memperingati lagi teman-teman Bukan yang tulisan hari kartini Karena tulisan hari kartini itu kan udah ada bayangannya Dan kita mau buat tulisannya itu jadi fokus utama Jadi kita duplikat aja yang selamat memperingati Setelah itu kalian pindahin ke bagian bawah Pastikan textnya itu tetap di bagian tengah ya Dan kalian bisa ganti aja nih Isi dari textnya Apakah kalian mau kasih quotes yang berkaitan dengan R.A. Kartini Atau misalkan kalian mau tulisin tanggal memperingati hari kartini ini kapan Di sini aku akan ganti textnya itu jadi tanggal memperingati hari kartini aja Yaitu tanggal 21 April 2024 Oke deh teman-teman bagian textnya sudah selesai Selanjutnya kita masuk ke fokus utama desainnya kita Yaitu R.A. Kartini Sebelum teman-teman melanjutkan desain Kalian masuk dulu nih ke Google Kita masukin dulu aja di tab baru google.com Kemudian kita cari aja foto R.A. Kartini Kita klik aja yang gambar Kemudian teman-teman bisa pilih dulu aja Mana foto R.A. Kartini yang mau kalian pakai Contohnya nih aku mau pakai yang ini Kita klik dulu save Save image as Kemudian kita download dulu aja ke laptopnya kita Ke HPnya kita Ke komputernya kita Kemudian teman-teman kalau kalian pakai Canva Pro Kalian bisa langsung masukin aja foto R.A. Kartini ini ke Canva Tapi buat teman-teman yang belum pakai Canva Pro Kalian bisa masuk lagi nih ke tab baru Kemudian kita masuk lagi ke Google Dan kita cari aja Remover background photo free Disini ada beberapa pilihannya ya Kalian bisa pilih aja mana yang mau kalian pakai Contohnya nih aku mau pakai yang removal.ai Setelah kalian masuk ke tampilan website dari removal.ai-nya Kita choose dulu fotonya Kita pilih dulu foto R.A. Kartini tadi yang udah kita download teman-teman Nanti si website-nya ini yang akan hapus bagian background dari fotonya Tadi kan aku udah bahas ya teman-teman Kalau kamu pakai Canva Pro Kamu bisa langsung upload aja ke Canva Kemudian foto tersebut Kamu hapus background-nya dengan fitur Canva Pro Yaitu background remover Oke deh teman-teman disini di removal.ai-nya Background dari fotonya sudah terhapus Kita download terlebih dahulu ya Setelah fotonya teman-teman sudah terdownload Kalian masuk lagi ke Canva Kemudian kita klik upload Dan kita klik upload files Kita pilih dulu aja foto yang sudah kita hapus bagian backgroundnya Kita upload dulu aja ke Canva Kita tunggu sesaat ya teman-teman Sip sudah terupload Kita klik dulu masuk ke dalam desainnya kita Teman-teman bisa taruh di sebelah pinggir Kemudian kalian masuk ke bagian elemen Disini kita klik satu kali lagi Sampai kalian melihat tampilan elemennya seperti ini teman-teman Kalian scroll terlebih dahulu ke bagian bawah Sampai kalian ketemu yang namanya frames atau bingkai Kita klik dulu see all Kemudian di bagian atasnya nih ada search bar-nya Di bagian search bar-nya kalian cari dengan kata kunci paper Kita akan ambil yang ini ya teman-teman Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita taruh di sebelah kanan Terus disini kalian bisa drag and drop aja foto R.A. Kartini-nya ke dalam bingkainya teman-teman Nanti hasil fotonya kalian akan seperti ini Terpotong nih di bagian wajahnya Tapi tidak apa-apa teman-teman Sekarang kita pindahkan dulu aja si bingkainya ini ke bagian tengah desainnya kita Kita perbesar aja sedikit Kita atur dulu posisinya Kemudian kalian klik lock di bagian atas Disini gambar ikonnya itu yang gembok kunci ya teman-teman Setelah kalian klik satu kali pada bagian gemboknya Biasanya ikonnya itu akan berubah seperti ini Ada gambar pensilnya Kalau seperti ini Desainnya teman-teman masih bisa diubah nih bagian fotonya Kalian bisa klik satu kali Jadi kliknya dua kali ya teman-teman Sampai benar-benar terlock bagian figuranya kalian Nggak bisa digeser-geser lagi nih teman-teman Terus nggak bisa diubah-ubah ataupun dimasukin foto lain Baru deh kalian balik lagi ke upload Kalian klik satu kali lagi pada bagian foto yang udah kalian upload tadi Kita perbesar dulu area dari fotonya R.A. Kartini ini Teman-teman pasin dulu nih bagian dari fotonya Timpain aja sama besar dengan foto yang ada di belakang figuranya Sesudah itu kalian klik aja crop Di sini kita tarik garis aja ke bagian atas sampai ke perpotongannya Tuh jadinya kelihatan menyatu nih teman-teman Bagian kepalanya R.A. Kartini ini pop up dari framenya Tapi bagian badannya masuk di dalam framenya Kalau sudah seperti ini sudah rapi Kalian bisa klik lagi satu kali pada bagian figura yang ada di belakangnya Kita klik unlock Baru deh kalian pilih bagian figuranya dan juga bagian perpotongan kepalanya Terus kalian klik group Baru deh nanti kalian geser-geser bagian fotonya Supaya lebih gampang ya teman-teman Di sini kita akan cari tape yang warnanya coklat Kalian bisa cari aja Brown Crumple Tape Kita klik grafik Kita akan ambil yang ini teman-teman Kita perkecil dulu Kemudian kita rotate Di sini aku rotatenya sekitar 40 derajat Kemudian kita taruh di bagian sini Pastikan tape-nya itu tidak masuk ke dalam figuranya Kalau seandainya tadi nih kalian pas pindah-pindahin Eh kok kayak mau masuk Kalian bisa klik dulu figuranya Kemudian kalian lock kembali bagian figuranya Baru deh kalian geser bagian tape-nya Di sini kita copy paste menjadi 4 bagian 2 di bagian atas Kemudian 2 di bagian bawah Pastikan tata letak dari tape-nya itu tidak beraturan seperti ini ya teman-teman Jangan terlalu rata banget gitu Nanti malah kesannya kayak kaku banget Setelah itu kalian klik text Kemudian kita klik yang subheading Di sini kita tuliskan habis gelap Terbitlah terang Tapi masing-masing kata itu kita pisah satu per satu Pertama kita masukin dulu Habis Kita ganti dulu fontnya Di sini aku nggak akan pakai yang monotype kursiva lagi Tapi aku akan pakai yang namanya space mono Kita perbesar Kita masukkan ke dalam tape-nya Kita ubah dulu textnya itu jadi warna putih Tapi untuk membuat textnya itu semakin terlihat Di sini kalian bisa klik aja efek Kemudian kalian kasih efek lift Untuk intensitasnya kalian tinggiin aja kira-kira di 80 Kita atur dulu tata letaknya Kemudian kita duplicate Habis Gelap Terbitlah Terang Oke deh Sekarang sudah ada kata-katanya ya teman-teman Di sini aku rasa tape-nya masih kejauhan Jadi aku mau pindahin ke bawahan sedikit Supaya nggak kesannya tuh terlalu jauh ya teman-teman Kalau sudah kalian bisa masuk lagi ke tab baru Kemudian kita masuk lagi ke Google teman-teman Di sini kita akan cari isi surat Surat R.A. Kartini Kalian bisa pilih aja salah satu isi surat R.A. Kartini Kemudian kalian copy dan paste ke dalam desainnya kalian Di sini kita cari dulu ya teman-teman Suratnya yang mana nih yang bagus Kita lihat ini 10 kutipan surat R.A. Kartini Nah yang ini nih Pergilah laksanakanlah cita-citamu Nah ini aku mau copy paste aja Kita copy Kemudian kita masuk ke kanva Kita pastekan aja langsung Di sini kita buat dulu aja Tekstnya jadi lebih rapih Ternyata lebih cocok Kalau pakai yang rata kiri ya teman-teman Di sini aku perkecil Kita taruh di sebelah kanannya Kemudian klik dulu position Klik to back Tapi untuk tekstnya ini Tonton klik dulu transparansi Kemudian kita turunkan transparansinya Kira-kira untuk tekstnya itu Di 35 sampai 40 aja ya teman-teman Dan sudah deh teman-teman Sisa kita hias Untuk bagian hiasannya Kalian bisa masuk elemen Kemudian kita cari aja Kanvas scrapbook Untuk tulisan keywordnya itu Jangan dikasih spasi ya teman-teman Disatukan aja Kanvas scrapbook Kemudian kalian klik aja enter Di bagian grafik ini Nanti kalian akan melihat Beberapa elemen-elemen Yang masih berkaitan dengan scrapbook Kalian bisa pilih aja Elemen apa sih Yang menurut kalian bagus Untuk menghias bagian desainnya kalian Bisa bebas ya teman-teman Di sini aku mau pakai yang ini Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di sini Kita atur dulu rotasinya Kemudian klik position to back Kemudian yang kedua Aku mau pakai yang ini Ada the daunannya Kita perkecil Kemudian kita taruh Seperti ini Klik position to back Kemudian kita lihat lagi See all Kita cari lagi yang lain Nah ini ada yang warna merah juga Kita perkecil Kemudian kita taruh di sebelah kanan Untuk elemen penghiasnya Menurut aku Tiga aja udah cukup banget nih Di sini teman-teman Tetap kesannya itu sweet Tapi gak terlalu overdosis nih Dan tara Ini dia hasil desainnya kita nih Teman-teman Semuanya ini Menggunakan elemen Canva Free aja Kalau misalkan kalian udah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Tapi kalau misalkan kalian mau kasih animasi nih Di bagian desainnya kalian Atau kalian mau kasih musik Bisa Kalian bisa klik dulu bagian page desainnya kalian Kemudian kalian klik animate Di sini ada berbagai macam animasi yang bisa kalian pilih Contohnya ada party Atau misalkan ada pen Atau breath Atau misalkan drift Tektonik Dan masih banyak lainnya yang bisa kalian pilih di Canva Banyak kan ini tersedia di Canva Free juga kok teman-teman Jadi jangan takut Untuk berkreasi Kalau seandainya kalian kasih animasi Di bagian latar belakang desainnya kalian Ketika kalian download nanti File type-nya itu bukan lagi PNG Melainkan akan berubah menjadi MP4 video Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin desain Instagram post Selamat memperingati hari kartini Menggunakan Canva Free aja Yuk teman-teman bikin juga versinya kalian Tag aku hasil desainnya kalian Di Instagram story dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-J-nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info Kalau aku ada upload lagi video baru Jangan lupa juga share video ini Ke teman ataupun keluarga kalian Yang lagi belajarkan Fa Supaya kita bisa sama-sama belajarkan Fa nih teman-teman Semoga bermanfaat Dan kalau misalkan kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Thank you Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye